47 tahun Sudah dokter environmental science Apa ininya Saya sharekan saja Atau bagaimana dibacakan saja Coba saya sharekan Supaya menjadi Inspirasi bagi kita semua Terutama bagi mahasiswa-mahasiswa Pengalamannya ini penelitian Mengenai persisten organik polutan Yang banyak Tentu nanti kita Ibu Haruki akan menjelaskan Kemudian mengenai Environmental toxicology Environmental technology Industrial waste management Environmental impact assessment Banyak lagi Ini kursusnya Di dalam dan di luar negeri Peliling dunia Ibu Menjadi inspirasi Bagi kita semua Seminar Meeting Workshop Sampai tahun Tentu saat ini Dan Dan ini juga Lecturer Lecturernya di Mengenai Mengenai hazard Dose waste Land contaminate Dan banyak lagi Bubahan iklim dan pengendalian sampah Ya tentu Jadi direktur ini sangat Sibuk Super sibuk Publikasinya juga Tahun 2020 Di New York Di New York Nah ini Silahkan Para Mahasiswa S1 S2 Yang fast track Atau yang Regular Inspirasi bagi kita semua Ya Ibu Haruki Ibu Haruki Sebelum Dimulai Saya perkenalkan Dulu Pak Dr. Suryana Ini ketua Prodi Biologi Selamat Selamat Ya ketemu lagi Ibu Lagi Gampang Pak Gampang Ibu Dari sebelum Ibu Saya Saya Gabung Saya Ngembar Saya Ternyata 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 Seumur Seumur Beda setahun Alhamdulillah Terima kasih Semester yang lalu Kita mendapat kuliah Dari Ibu Semester ini Saya kira Semester depan Ibu Jangan bosan Kalau kami undang Kalau kami undang Mengajar Dan juga Nanti sih Kalau luring Datang ke Jatinangor Insya Allah Unpad udah luring ya Pro Tahun depan Luring gak Unpad Akhirnya Terus Tidak Sampai 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 Di praktikum Tugas akhir Tugas akhir Saya kira Waktu Waktu dan tempat Ya Pak Siwiana Kita mulai saja Silahkan Ibu Haruki Agustina Enggak Waktu dan tempat Paling ibu Nambihan Nambihan seketik Berkaitan Terkait dengan Audiensnya Jadi Kalau Sebelumnya itu Mahasiswa Mbkm Yang tahun kemarin Ibu Nia Nah kalau sekarang itu Diikut sertakan juga Mahasiswa Magister Dari Biologi Sendiri Ada Magister Biologi Yang Ikut Regulian Dan yang Pastrek Sekarang ibu Juga dari Biotek Yang kemudian Kita undang juga Biotek Dan yang Alangkali itu Ibu Sekilas Kaitan Audiens Untuk hari ini Nanti Nanti sebelum Berakhir Kita foto Bersama ya Bu ya Manggar Silahkan Bu Baik Atun Profnya Pak Dr. Suryana Terima kasih Sudah diundang Kembali Untuk bisa sharing Sharing knowledge Sharing experience Intinya ya Mungkin kalau Kepakaran Profnya Jauh lebih hebat Dan Mungkin menambahkan Kebetulan Memang Saya sih senang Di undang begini Karena Apa yang satu Adalah Sharing knowledge Terus bisa Kenal banyak orang Membangun Jajarin Sangat penting Dalam Konteks sekarang Menambahkan saja Memang Selain saya Direktur Saya juga Apa Tengajar Nganjar di Pasca Di SIL Sekolah Ilmu Lingkungan UI Di SIL Saya ngajar Pasca S2 S3 Terus di Di IPB Pasti saya ngajar Kalau di IPB Saya ngajar Sejak saya pulang Sekolah S2 Saya ngajar Sampai sekarang Di teknik lingkungan Jadi ya Ngajar jadi hobi Karena Sayang ilmu ya Pasuriana Bunia Jadi ilmu Biar Mengalir Makanya Saya hobi Mengajar Bapak-Ibu sekalian Saya izin Untuk bisa Share screen Sesuai dengan Permintaan Prof Nia Untuk menyampaikan Tentang Deremediasi Sudah terlihat ya Prof Pak Suryana Toskati Ngali Hampir Tapi belum kelihatan Sudah 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 Silahkan Baik Bapak-Ibu Kawan-kawan Semua Prof Nia Dan Pak Suryana Jadi Saya diminta Silahkan seluruh mahasiswa Ini dicatat tugas Apa Ini tentang bagaimana Penalaman B3 Dengan metode Bioremediasi Nanti kita lihat Bagaimana case-case Kalau kita menghadapi Dalam konteks Pandemik ini ya Tapi kita Pelajari dulu Basic knowledge-nya Tentang bioremediasi Yang menjadi Best practice Dalam Penanggulangan Di KLHK Jadi nanti Prof Nia Pak Suryana Kalau ada mahasiswa S2 Ataupun S3 Ataupun S1 Yang mau penelitian Tentang Apa Aplikasi Bioremediasi Saya siap Menampung Saya siap Membantu Alhamdulillah Estrik data Nanti lokasi Saya bisa bantu Untuk Karena banyak sekali Aplikasi Bioremediasi Bioremediasi Untuk Lain kota Management Nah Kawan-kawan Kalau kita lihat Terkait dengan Isu-isu Kedaruratan Isu-isu Pencemaran Ini kita Lagi coba Historinya Bagaimana Kalau baru saja Mendengar Sila cap Sila cap Itu terbakar Yang kesekian kalinya Karena petir Yang terbakar Pertailet Nah dalam kontes Potensial Pencemaran Itu kan nanti Ada yang namanya Emisi Emisi itu kan Ada emisi bergerak Ada emisi ambien Nah once Emisi yang keluar Dari proses pembakaran Itu tersettle Dalam satu lokasi Maka kan Itu namanya Adalah udara ambien Itu pun tersedimen Di dalam satu lingkungan Tergantung dari Arah-arah angin Ataupun Kecepatan angin Itu adalah Metode Gaussian Metode Gaussian Yang kita lakukan Untuk melihat Potensi pencemaran Dari udara Nah Saya ambil kasus saja Baru saja terbakar Tangki Di celacat Itu yang Bisa mempunyai potensi Pencemaran Apa pencemaran Dari Dari proses pembakaran Karena minyak yang terbakar Karena ada kandungan-kandungan Tadi Polotil Kompon Ataupun Ada kandungan-kandungan Logam beratnya Umumnya Biasanya zinc Ataupun CU Ya itu Koper Nah Tenggak dilihat Dilihat Bagaimana Pencemarannya Jadi semakin marah Kenapa saya ambil Case-case-nya Adalah migas Memang Kalau di data kami Kawan-kawan 96% Sektor migas Itu mempunyai Apa namanya Mempunyai potensi Yang dampak Yang cukup tinggi Terhadap pencemaran Ataupun kedaruratan Ya Kedaruratan itu adalah Kondisi Kondisi Tidak biasa Atau Unconditional situation Dimana Yang Dari suatu kegiatan industri Entah itu eksplorasi Entah itu proses produksi Ya Atau penyimpanan Kayak di TBBMD Cilasap itu Itu yang berdampak Pada situasi Yang tidak Biasa Terbakar Tumpahan minyak Oil spill Akibat leaking Atau karena disengaja Yaitu Ilegal dumping Ya Kasus-kasus Pencemaran Itu Pernyata terjadi Ya Jadi karena Karena Apa namanya Kegagalan proses Infrastruktur yang sudah tua Ataupun aging Ya Kalau saya bilang Dimigas Ini sudah Aging Apa infrastrukturnya Ya Zaman saya masih kecil Atau saya belum lahir Infrastruktur minyak Sudah dibangun Sampai sekarang Ya Tadi Sudah di atas 50 tahun Umur infrastruktur Untuk migas Yang mungkin Sekarang kita Menikmati Ya Bukan Menghadapi Tadi apa Kejadian-kejadian Kedaulatan Ataupun pencemaran Akibat apa tadi Infrastruktur yang sudah aging Ya Ada juga Kasus-kasus Ilegal drilling Ilegal tapping Kalau kita mendengar berita Membaca berita Sebulan yang lalu Adanya kebakaran Akibat Ilegal drilling Oleh masyarakat Nah Perkembangan Teknologi Keterbukaan Informasi Dengan era digitalisasi 4.0 ini Membuat orang Mendapat akses Lebih mudah Nah Banyak masyarakat Mendapatkan akses Informasi Bagaimana melakukan drilling Bagaimana melakukan pengelola Limbah B3 Dengan pengetahuan yang cukup sederhana Dia mendapatkan Apa yang dia mau Tanpa Mengelola Limbah B3 nya Itu adalah Ilegal drilling Ilegal dumping Ilegal tapping Ya Kejadian-kejadian yang berdapat Terhadap apa Pencemaran Atau lain Contaminated Ya Atau akibat Bencana Bencana ya Bencana Ataupun kecilakatan Kecilakaan Ataupun Old activities Banyak kasus-kasus Apa Dimigas Itu dari Kejadian Old activities Old activities Artinya apa Bahwa Kita harus Pahami Bahwa Di Indonesia Ini kan Untuk peraturan Keluarnya Left behind Setelah Revolusi Industri Ya Jadi Peraturan itu Berulang tahun 90-an 90-an Itu berkeluar Sementara Sektor Indonesia Sudah dibangun Sudah tahun 40-an Revolusi Indonesia itu Yang Tidak diatur Pengolongan Libahnya Jadi orang mungkin Membuang Pada saat Melakukan Drilling Eksplorasi Minyak Minyak Bumi Keluarlah Minyak Dulu kan Teknologinya Artinya Teknologi kan Berkembang Sesuai dengan Terlembang Jaman Pada zaman Eksplorasi Pada zaman Eksplorasi Minyak Bumi Zaman dahulu Tidak ada Teknologi Casing Casing itu adalah Pada saat Dia memaku Bumi Lalu Minyak itu kan Mencurat Keluar Nah Ada Teknologi Casing untuk Tadi Mencegah Minyak itu Keluar kemana-mana Nah Zaman dahulu Seperti itu Slough oil Slough oil Dia mau kemanakan Akhirnya Dia jadikan Stabilized Based Root Ataupun Dikubur di tanah Yang berdampak Kepada apa Tadi Pencemaran tanah Dan air tanah Itu Kalau tidak Dilakukan pemulihan Tidak dilakukan Clean up Maka akan Sustain di lingkungan Nah Kita menghadapi Hal itu Dari kegiatan-kegiatan Dari kegiatan-kegiatan Pada sebelum Revolusi industri Yang kita hadapi Sampai saat Dan masih Persisten Masih Eksis Di dalam lingkungan itu Itu yang kita hadapi Saat ini Nah lalu Kejadian-kegiatan pun Berdampak Kepada apa Kepada Tadi Pencemaran Kita lihat Keterbakarnya tangki Itu terbakar Terbakar Apa namanya Apa sih ada potensi Potensi Dari emisi Yang terbawa Oleh angin Hilang Hilang Kalau Hilang Hilang Bicara tentang Tumpah minyak Bicara tentang Minyak di laut Misalkan kita Offshore Offshore Kalau bicara Offshore Maka Bukan hanya Satu lokasi Yang terdampak Kita bicara Ekosistem Ini kan banyak Teman-teman Dari biologi Ekosistem itu kan Macem-macem Kalau bicara laut Ada ekosistem Laut Terumbu karang Mangruf Ada lamun Terus pesisir Dan pantai Itu adalah Potensi-potensi Terdampak Kalau di laut Nanti tinggal dilihat Bagaimana Arus laut Itu yang Menyebabkan Pencebaran itu Tersebar kemana-mana Kasus-kasus ini Kenapa Migas menjadi Trend Saat ini Kalau saya bilang Trend Karena kejadiannya Banyak sekali Masalah aging Masalah cuaca Masalah teknologi Ini yang berdampak Kepada tadi Mau tidak mau Pencemaran lingkungan Kalau kita lihat Datanya Memang Data Pencemaran Lahan kontaminasi Itu Semakin meningkat Di 2020 Belum kita lakukan Karena Tadi Bahwa Kasus pandemi Sejak tahun 2019 Apa 2020 Itu Berdampak kepada Apa namanya Kita Apa Stagnan Untuk melakukan Identifikasi Inventarisasi Karena Untuk mengetahui Lahan itu Tercemar Dengan Metode Ident 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 Identifikasi Dan Inventarisasi Dimana Kita melakukan Mencari potensi Potensi Lokasi industri Lalu kita Coba Survei Kita ambil Tanahnya Kita sampling Tanahnya Lalu Dianalisis Kapatorium Kita lihat Potensi Potensi Pencemaran Berdasarkan Jenis Industri Yang ada Di Sekitar Situ Nah Memang Ternyata Potensinya Sangat Tinggi Pencemaran Lahan Kontaminasi Pencemaran Lahan Akibat Dari Pas Satu Ya Tadi Karena Kesengajaan Karena Kos Untuk Pengalimah Itu Mahal Kalau Jauh Jauh Dari Dari Lokasinya Jauh Dari Jakarta Jawa Dan Sebagai Macamnya Terpotensi Orang Membuang Meningkat Dan Ini Di 2020 Itu Memang Stagnan Tapi Kami Melakukan Kolaborasi Dan Koordinasi Dengan Teman-teman Dari Sektor Industri Untuk Melakukan Identifikasi Secara Mandiri Sehingga Mereka Melakukan Datanya Kami Nah Kalau Kita Lihat Lagi Data Dari Sektor Pencemaran Itu Memang Mayoritas Dari PEM Dari Migas Sektor Pertambangan Migas Kita Lihat Ini adalah Migas Sangat Tinggi Kenapa Tinggi Tadi Saya katakan Memang Volume Yang Luar Volume Yang Besar Terus Luasan Yang Terdampak Sangat Besar Itu Yang Berdampak Kepada Tadi Sektor PEM Jadi Sekitar 96% Pencemaran Itu Diakibatkan Dari Sektor Migas Kalau Kita Lihat Ini Assisting Data Yang Ada Di KALHK Mayoritas Pencemaran Terjadi Dikitar Sumatra Dan Jawa Memang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Sektor Industri Banyaknya Di Sumatra Dan Jawa Nanti kita Lihat Potensi Selain dari Migas Ada Manufaktur Industri Palm Oil Ada Span Bleaching Earth Ada Industri Dari Pub And Paper Itu Ada Industri Ada Limbas Drag And Grid Drag And Grip Span Bleaching Earth Dari Industri Minyak Nabati Itu Dari Proses Penjernihan Dimana Span Bleaching Earth Ini Fungsi Sebagai Absorben Dia Menyerap Dalam Proses Penjernihan Minyak Kenapa Dia Menjadi Limba D3 Karena Kandungan Minyak Di Atas 3% Atau Ada Kandungan Logam Berat Karena Proses Penjernihan Ada Penggunaan Katalis Atau Dari Industri Pop And Paper Itu Ada Drag Dan Grid Ini Adalah Kapur Kapur Yang Dipakai Untuk Proses Penjernihan Bleaching Karena Bahan Baku Kertas Adalah Kayu Yang Banyak Mengandung Tanim Bagaimana How to Digest How to Make It Bright Dengan Proses Penambahan Tadi Peroxide Klorin Dioxide Dan Kapur Kapur Nah Limbanya Jadi Dek Kapur Ini Pada Saat Proses Black Liquor Black Liquor Jadi Proses Berwarna Gelap Proses Di Absorb Dengan Kapur Tadi Nah Dek Ini Kandungan pH Di atas 12 Nah Kategori 5 Sebagai 5 B3 Kalau Dia pH Di atas 12 Untuk pH Yang Apa Apa Namanya Ini Iritasi Dan Sebagai Macem Nah Lalu Ada Lagi Dari Industri Peleburan Slag Steel Slag Dan Sebagai Macem Volumenya Besar Nah Itu Tersebar Di Sekitar Jawa Dan Balik Kalo Di Sektor Manufaktur Tapi Migas Banyaknya Kan Di Sumatera Migas Kalimantan Ada di Papua Ya Di Papua Kalo Bicara Tambang Hampir Semua Tambang Hampir Semua Sumatera Kalimantan Sulawesi Dan Papua Itu Tambang Banyak Karena Kita Sekarang Ini Kan Memang Lagi Buminya Harvest Untuk Batu Bara Yang Not Abenes Dengan Migas Dan Tambang Adalah Non Renewable Resources One day Pasti Akan Habis Kita Ambil Contoh Bangka Belitung Bangka Belitung Tadinya Penghasis Timah Terbesar Dan Sekarang Sudah Habis Tinggal Sisa Apa Namanya Peninggan Tenggan Yaitu Lubang Lubang Kolam Kolam Istilahnya Kolam Kolam Pasca Tambang Yang Berbahaya Asamnya Tinggi Warnanya Cantik Tapi Berbahaya Kita Jangan Pernah Memasukkan Tangan Kita Secara Physically Outlook Bagus Berwarna Hijau Tetapi Berbahaya Oleh Karena Biasanya Kalau Pasca Tambang Yang Tidak Dakukan Reklamasi Maka Dia Harus Ada Papa Nama Menginformasikan Kepada Masyarakat Bahwa Ini Kolam Pasca Tambang Yang Berbahaya Jadi Asam Tinggi Asam Rendah Yang Bersifat Irritasi Jadi Ini Potensi Bagaimana Dapatkan Data-data Dari Database Kita Melalui Program Identity Dan Intentarisasi Dari Lokasi Lantus Tadi Kami Punya Database Kalau Kita Lihat Latar Belakang Kenapa Bioremediasi Dilakukan Jadi Banyak Sekali Kita Melakukan Proses Bioremediasi Kita Harus Memahami Karakteristik Limbahnya Karakteristik Itu Sangat Penting Kenapa Sangat Penting Karena Menjadi Dasar Karakteristik Dan Jenis Limbah Ini Adalah Basic Knowledge Basic Knowledge Dalam Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Ataupun Lahan Kontaminasi Untuk Menentukan Metode Apa Yang Kita Pakai Metode Dan Teknologi Yang Kita Pakai Dalam Konteks Bioremediasi Karakteristik Dan Jenis Limbah Ini Sangat Penting Remediasi Itu Biasanya Dilakukan Untuk Dengan Proses Biologi Menggunakan Mikroorganisme Untuk Tadi Memecah Memecah Limbah Apakah Petroleum Apakah Pestisida Apakah Logam Logam Berat Atau Solvent Atau Perserting Waste Dari Proses Kegiatan Industri Kayu Ada Lagi Logam Logam Berat Tapi Dalam Konteks Logam Logam Berat Dalam Konteks Bioremediasi Logam Berat Memang Tidak Efektif Biasanya Logam Berat Itu Dengan Mekanisme Dig Karteristik Berapa Konsentrasi Bahan Pencemarnya Bahan Pencemar Dominannya Apa Itu Nanti Dilakukan Analisis Di Laboratorium Dari Tanah Terkontaminasi Ataupun Kita Lakukan Fingerprint Test Fingerprint Test Kita Lakukan Untuk Analisis Bahan Pencemarnya Dari Sumbernya Yaitu Limbahnya Misalkan Minyak Bumi Minyak Bumi Isnya Apa Glute Oil Atau Light Oil Pertalet Atau Pertamax Atau Disi Dan Sebagian Macamnya Itu Akan Nentukan Nanti Karteristik Karena Setiap Minyak Mempunyai Karteristik Ataupun Produk Minyak Mempunyai Karteristik Masing-masing Kita Tidak Pernah Bisa Melakukan Proses Berminasi Kalau Kita Tidak Pernah Mengetahui Karteristik Dan Jenis Limbahnya Maka Dilakukan Dulu Dengan Analisis On Waste Dan Print test Ini Untuk Sehingga Kalau Buat Pemerintah Itu Mudah Mengeksekusinya Dalam Aspek Kerana Hukumnya Ini Ownershipnya Punya Siapa Oh Punya PTX Oh Punya PTB Jadi Dalam Kondisi Penanggahan Hukumnya Lebih mudah Selain Memudahkan Untuk Proses Penanggulangannya Nah Kasus-kasus Pencemaran Itu Selain Tadi Memang Majority Adalah Dari Migas Petrol Hadrokarbon Ratai Panjang Ratai Pendek Lalu Nanti Mungkin Ada Kandungan Lugam-Lugam Beratnya Dilect Beberapa Kalau Pesticida Karena Ini Kejadian Lama Sekarang Banyak Kita Mengarah Kepada Biopesticide Tetapi Pesticida Zaman Dahulu Kayak DDT Endrin Diadrin Yang Sekarang Memang Sudah Tidak Digunakan Lagi Tetapi Secara Di Alam Dia Masih Ada Karena Sifatnya Persisten Dia Long Lifetime Jadi Berapa Kajian Dulu Tahun 2002 Jaman Saya Nanganin Stokon Convention Kami Nakukan Kajian Kajian Ternyata DDT Yang Dipakai Pada Tahun Sebelum 40-an Itu Masih Ada Karena Digunakan Sangat Efektif Untuk Mencegah Mencegah Tadi Hama Hama Ataupun Malaria Tapi Masih Ada Kalau Kita Baca Jurnal Malah Turunan DDT Kan Turunannya Banyak Ada Para Para DT Beberapa Jurnal Menunjukkan Bahwa DDT Sudah Ditemukan Di Kutub Jadi Ada Proses Migrasi Dari Tanah Air Tanah Air Tanah Ke Sungai Sungai Kemuara Kemuara Ke Laut Laut Ujungnya Dimana Sampai Kutub Jadi Memang Sangat Mengerikan Dalam Konteks Tadi Bahan Kime Yang Sifatnya Persisten Tetapi Dalam Konteks Bioremediasi Persisiden Agak Susah Tapi Yang Namanya Petroleum Solvent Itu Bisa Memungkinkan Dengan Sangat Efektif Dengan Mekanisme Bioremediasi Kalau Kita Lihat Presentasi Lokasi Median Departan Minasi Maka Bioremediasi Ini Sangat Optimal Digunakan Di Lahan Lame Contaminative Meskipun Untuk Di Air Bisa Bisa Saja Penggunaan Dengan Surfaktan Mikroba Surfaktan Bisa Bisa Saja Dalam Konteks Tadi Kalau Tanah Tercemar Maka Otomatis Air Tanah Akan Tercemar Karena Itu Hampir Sekitar 90% Lame Contaminative Itu Lahan Tercemar Oleh Kehidupan B3 Tanah Maka Akan Ada Air Tanah Kalau Bisa Cara Sedimen Sedimen Ataupun Surface Water Itu Tergantung Dari Media Yang Terdampak Karena Dalam Konteks Pencemar Ada Tiga Medianya Ada Tanah Ada Air Media Air Ataupun Udara Teknologi Pun Kalau Kita Melihat Metodenya Kalau Bicara Tanah Kita Melihat Karena Bicara Pemulihan Ada Biaya Menjadi Sangat Penting Ini Pemulihan Bukan Satu Hal Yang Mudah Bukan Satu Yang Murah Maka Untuk Menekan Menekan Itu Biasanya Ada Mekanisme In situ Biasanya Bioremediasi Bisa In situ Atau Onset Remediation Di lokasi Tercemarnya Nanti Tinggal Maka Bioaugmentation Tergantung Kita Maka Atau Land Farming Ataupun Composting Nanti Tinggal Kita Lihat Tapi Kalau Udah Bicara Tanah Ini Tanah Lalu Apa Namanya Migas Ada Di Tanah Karena Memang Basically Explorasi Banyak Di Tanah Lalu Biasanya In situ Dengan Mekanisme In situ Tapi Nanti In situ Bagaimana Kita Lihat Dulu Tadi Karterisik Dan Konsentrasi Limbahnya Karena Dengan Proses Biologi Kalau Nanti Parameter Petroleum Hydrocarbon Yang Sangat Tinggi Juga Tidak Efektif Mikroben Mekroben Mekroben Karena Tadi Kandungan Hydrocarbon Yang Cukup Tinggi Akan Menutup Oksigen Mikrobat Tidak Bisa Bergembang Biak Itu Nanti Kita Lihat In situ Kapan Kita Mengengan In situ Kalau Konsentrasi Petroleum Carbon Di bawah 15% Kalau Data 15% Maka Kita Surunkan Dulu Atau Tadi Lebih 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 Mudah Dengan Dig Enfield Menggali Membawa Ke pihak Ketiga Bisa Dimanfaatkan Bisa Menjadi Alternatif Bahan Bakat Atau X2 X2 Keluar X2 Kalau Konsentrasinya Di atas 15% Apa Nama Jadi Disi Dengan Ekan Dig Enfield Tergantung Jadi Lagi-lagi Metode Ini Tergantung Dari Karakteristik Dan Jenis Limbanya Ataupun Konsentrasi Dari Bahan Pencemar Tersebut Nah Dalam Konteks Tadi Pencemaran Bisa Tidak Tadi Oil Spill Minyak Bumi Memang Saya katakan 96% Pencemaran Itu Akibat Dari Sektor Migas Yang Saya Bilang Memang Ini Karena Situasinya Sudah Aging Saya Bilang Kalaupun Apa Namanya Investasi Itu Kan Sangat Paha Sebenarnya Kalau Saya Baca Beberapa Buku Kebocoran Pipa Itu kan Bisa Dibungkus Dengan Blanket Dengan Blanket Sehingga Tidak Ada Cracking Ataupun Kebocoran Akibat Korosivitas Dari Minyak Tersebut Tapi Kan Teknologi Itu Mahal Atau Misalkan Kejadian Kebakaran Yang Terus Menerus Terjadi Karena Ini Adalah Di Penghujung Tahun Petir Cukup Besar Dan Banyak Teknologi Petir Ini Di Improve Itu Menjadi Wacana Di Media Bagaimana Kok Bisa Terjadi Kebakaran Berkali-kali Akibat Petir Bagaimana Kontrol Teknologi Pengontrol Petirnya Kalau Sudah Kejadian Hampir Empat Kali Ini Jadi Wacana Di Media Jadi Ada Intervensi Innova Intervensi Teknologi Kalau Kebocoran Pipa Dengan Mekanisme Blanket Atau Petir Kebakaran Teknologi Petirnya Ditingkatkan Tetapi Pada Prinsipnya Pencemaran Baik di udara Maupun di laut Ataupun di darat Maka Tadi Bisa Berdampak Kepada Tergantung Medianya Kalau Di laut Maka Akan Banyak Ekosistem Yang Terdampak Kalau Di daratan Maka Akan Ada Tanah Dan Air Tanah Karena Banyak Juga Lahan Kontaminasi Itu Yang Di hutan Hutan Konservasi Yang Ada Endemic Yang Tumbuh Yang Terdampak Itu Harus Diidentifikasi Dipastikan Berapa Endemic Yang Mati Karena Dalam Konteks Pemulihan Tidak hanya Pemulihan Pemulihan Hidup Kalau Ada Ekosistem Yang Terdampak Kalau Ada Biodiversitas Yang Terdampak Itu Harus Dikembalikan Ke Kondisi Semula Nah Itulah Beratnya Pemulihan Nah Lalu Dalam Konteks Secara Biologi Kita Fokus Kepada Bioremediasi Jadi Bioremediasi Proses Biologi Dimana Kita Mempercepat Proses Pengurayan Bahan Pencemar Dengan Menggunakan Mikroorganisme Mikroorganisme Baik Yang ada Di alam Atau Di Intervensi Dimasukkan Mikroorganismenya Bisa-bisa saja Karena Kalau Kawan-kawan Saya banyak Di TB Di PB Mereka Mengembangkan Mikroorganisme Untuk Proses Bioremediasi Nah Bioremediasi Ini kan macam-macam Remediasi Macam-macam Ada Menggunakan Mikroorganisme Ada Menggunakan Tanaman Kita Bilang Pitoremediasi Ada yang menggunakan Jamur juga Mikro Remediasi Tergantung Nanti tergantung Segmennya Tergantung dari Bahan pencemannya Efektif yang mana Menggunakan Biasanya Kalau Limbah-limbah Dari Migas Dengan Parameter Petroliner Yang sangat tinggi Kalau Dia tidak Karena kan Apa namanya Baku Maksudnya 0,01 Eh 0,01% Sorry Saya gagal 0,01% 0,01% IPM Untuk Petroliner Karbon Ini kan cukup 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 Signifikan Cukup Susah Apa namanya Jadi Apa namanya Tergantung dari Tadi apa Konsentrasinya Tergantung dari Jenisnya Kapan Mau pakai Mikro Kapan Mau pakai Pito Tetapi Biasanya Kalau Misalkan Target Capaiannya Tidak Tercapai Biasanya Bioremediasi Dengan Pitoremediasi Dengan Tanaman Makanya Biasanya On-site Remediation Dengan Memasukkan Mikroorganisme Lalu Kasih Nutrisi Mikroorganisme Berkembang Biak Memoraikan Yang tadi Bahan pencemar Menjadi Struktur yang Lebih sederhana Tapi Untuk Menemukan Mikroba Itu kan Butuh Nutrien Nutrien Nutrien-nutrien Sehingga Mikroba Berkembang Dengan Sangat Baik Dan Bisa Mengkonversi Tadi Bahan pencemar Menjadi Struktur yang Lebih Sederhana Dalam Bentuk Kargon CO2 Air Ataupun Biomess Pada prinsipnya Mekanisme Ini kan Mungkin Kalian-kalian Lebih Paham Prof Nia Ataupun Kawan-kawan Dosen Lebih Paham Bahwa Di alam Ada Mikroorganisme Kita bisa Mengenangkan Mikroorganisme Alam Ataupun Karifan Lokal Karena Prinsipnya Untuk Memasukkan Bakteri Dari Luar Tidak Dibolehkan Kita Tidak Memenangkan Tapi Memanfaatkan Mikroorganisme Yang ada Dalam Dalam Untuk Bakteri Jamur Itu Yang Bisa Mendegrerasi Bahan-bahan Pencemar Baik Di Air Tanah Ataupun Di Media-media Lainnya Untuk Menjadi Yang Tadinya B3 Menjadi Limbah Jadi Non B3 Nah Kalau Kita Lihat Prinsipnya Pengolahan Secara Biologi Adalah Jadi Bahan Pencemar Bahan Pencemar Diurai Dengan Mikroorganisme Diurai Dengan Mikroorganisme Apa Namanya Diurai Dengan Mikroorganisme Sehingga Menjadi Produk Tadi Karbon Dioxide Nitrogen Ataupun Air Jadi Nah Bicara Dalam Kontur Tanah Maka Ada yang Namanya Tanah Ada namanya Air Tanah Tergantung Diakrifir Mana Yang Dikenanya Dalam Konteks Tadi Pencemaran Maka Tadi Akan Dipulihkan Tanah Dan Air Tanah Prinsipnya Tadi Mikroorganisme Akan Memakan Bahan Pencemaran Tersebut Lalu Diuraikan Tapi Untuk Mengembangkan Mikroorganisme Pasti Dibutuhkan Nutrisi Tadi Bisa Menambahkan Urea Untuk Membiakan Nah Dalam Konteks Nanti Air Tanah Ada teknologinya Lagi Yang Lebih Komplikatif Meskipun Mekanismenya Dengan Biologi Tetapi Ada Penambahan Tadi Mikroorganisme Dan Menurut Surfaktan Diinjek Kepada Air Tanah Nanti Diproses Disirkulasi Dengan Air Sparging Memasukkan Oksigen Memasukkan Mikroorganisme Air Diputer Dan Air Ini Tidak Dibuang Keluar Dimasukkan Lagi Kedalam Tanah Karena Hanya Disirkulasi Saja Kenapa Harus Dimasukkan Dalam Tanah Karena Struktur Tanah Itu Ada Komposisinya Ada Top Soil Sub Sampai Nanti Level Sampai Ketemu Aquifer Kalau Satu Levelnya Hilang Maka Tanah Tidak Stabil Karena Itu Air Tanah Tidak Dibuang Untuk Menjaga Stabilitas Tanah Sehingga Menjadi Poros Dan Tanah Menjadi Stabil Nah Dalam Konteks Hubungan Biodegradasi Dengan Bioteknologi Lingkungan Kalau Kita Bicara Ilmu Lingkungan Kan Maju Sekali Kalau Kita Teknologi Konservasi Dulu Mekanismenya From Cradle To The Grave Dimana Selama Limbah Itu Dikelola Bisa Dengan Dikelola Dengan Pengolahan Dengan Inselator Dengan Landfill Dimana Limbah Itu Dikelola Mulai Dari Sampai Dengan Tadi Ditimbun Kontrolinya Ada Tetapi Kan Ada Limbah-limbah Yang Bisa Dikelola Dengan Apa Namanya Yang Mempunyai Karakteristik Biodegradable Terutama Limbah-limbah Yang Memang dari Alam Itu Yang Menjadi Diarahkan Untuk Bisa Dimanfaatkan Dengan Mengarangkan Tadi Mikroorganisme Dengan Bioremediasi Atau Biodegradable Tetapi Di Samping Itu Juga Ada Namanya Produk-produk Yang Tadi Apa Namanya Apa Yang Diarahkan Kepada Produk-produk Yang Lama Lingkungan Kayak Biofuels Biomess Utilization Itu Yang Kita Arahkan Dalam Konteks Inovasi Ataupun Kekinian Nah Namun Dalam Konteks Penerapan Ini Semuanya Menjadi Sangat Pertanyaan Melihat Respon Lingkungan Secara Langsung Yang Kita Bilang Daya Dukung Ataupun Daya Tampung Bagaimana Respon Lingkungan Bisa Mendigest Mendigest Mengasimili Bahan-bahannya Memasuk ke lingkungan Itu Daya Dukung Tampung Kalau Masuk ke Laut Apakah Lautnya Terjemah Bagaimana Ekosistemnya Kalau Masuk Ke Sungai Bagaimana Sungainya Mampu Sungai Untuk Melakukan Natural Remediation Apakah Sanggup Kemampuan Lingkungannya Untuk Berinteraksi Terhadap Apalut Yang Masuk Karena Itu Mekanisme Degradasi Ataupun Biodegradasi Bisa Secara Natural Degradation Atau Ada Intervensi Yang Memasukkan Mikroba Atau Tadi Dengan Tentu Kalau Saya Belajar Dari Jepang Bicara Pencemaran Sungai Sungai Di Jepang Mungkin Berapa Pertanya Lalu Sama Kayak Yang Di Sungai Di Citaru Tetapi Dengan Membangun Pola Kesadaran Community Awareness Dibangun Selama 30 Tahun Orang Sadar Dengan Diri Sediri Dengan Lalu Pemerintah Intervensi Dimana Sungai Sungai Itu Dilakukan Proses Pembersihan Naturalisasi Lalu Di Proses Biologi Dimasukkan Aerasi Dimasukkan Mikro Galis Sehingga Sungai Sungai Di Jepang Sekarang Sudah Bagus Dan Bersih Dan Ada Kontrol Aerasi Dilakukan Juga Tetapi Tanggungjawab Masyarakat Dilibatkan Nah Ini Mungkin Yang PR Bersama Bahwa Di Indonesia Dalam Konteks Bagaimana Menjaga Lingkungan Itu Tidak Hanya Tugas Pemerintah Tugas Masyarakat Tugas Komunitas Tugas Apa Namanya Industri Itu Bersama Sama Menjaga Bagaimana Lingkungan Itu Bisa Menjadi Bersih Karena Proses Degradasi Biodegradasi Di Alam Bisa Jadi Selama Ada Unsurnya Kayak Apa Kalau Di Indikat Bionicator Ada Lumut Diken Ganggang Alge Sebenarnya adalah Unsur-unsur Yang ada Di Alam Yang Akan Melakukan Proses Biodegredable Dengan Tadi Secara Alami Nah Ini Yang Sudah Semakin Menipis Kalau Kita Lihat Di Indonesia Di Sungai Di Alam Mungkin Alam Alam Yang Masih Bersih Yang Mungkin Kita Lihat Di Puncak Gunung Itu Masih Mungkin Memungkinkan Nah Kalau Kita Lihat Bagaimana Posentasi Jenis Kotaminan Yang Dapat Terlalu Dengan Biorimediasi Tadi Petroleum Ini Potensial Untuk Dilakukan Ataupun Solven Bisa Dilakukan Nah Tetapi Kalau Pestisida Ataupun Logam-logam Berat Ini Memang Agak Berat Jadi Dibutuhkan Apa Dibutuhkan Apa Namanya Mungkin Mikroorganisme Yang Sangat Yang Dikembangkan Mikroorganisme Yang Dari Data Kami DDT Itu Masih Ada Di Alam Ya Kalau Dari Datanya Pusat Pedang Malah DDT Itu Sudah Apa Namanya Secara Migrasinya Sudah Sampai Ke Laut Ikan Ikan Sudah Ada Kandungan DDT Sibas Sibas Itu Kakap Merah Putih Itu Dari Hasil Data Kita Ada Kandungan Kandungan DDT Jadi Perlu Intervensi Mikroorganisme Yang Cukup Strong Untuk Bisa Menguraikan Pesisida Tapi Kalau Petroleum Sulfan Itu Sangat Badan Memkanisme Tadi Bioremediasi Nah Dalam Konteks Jenis Polutan Kita Bisa Mengklasifikasi Ada Yang Biodegradable Bisa Terurai Ada Yang Degredasi Ser Persia Karena Dia Mempunyai Katalistik Persisten Atau Tidak Bisa Degredasi Contohnya KDDT Merkuri Uranium Nah Biasanya Teknologi Yang Digunakan Untuk Yang Sifatnya Apa Yang Sifatnya Persisten KDDT Merkuri Ini Pakai Teknologi Encapsulation Encapsulation Jadi Encapsulation Dan masuk ke Landfield Jadi harus Digging out Diambil dari Tanah Kekontaminasi Lalu Disoldifikasi Disoldifikasi Diikat Dengan semen Sehingga Dia tidak Kemana-mana Setelah Dikat dengan semen Dibungkus lagi Dengan semen Yang sangat masif Kita bilang Encapsulation Bayangkan Kayak kapsul Kapsul Di dalamnya Ada serbuknya Nah Seperti itu Tapi Ini tidak Bentuk serbuk Tidak Bentuk Tanah Tanah Disoldifikasi Dulu Dengan semen Sampai Dia Solid Masif Lalu Dibungkus lagi Dengan Semen Lagi Yang Cukup Masif Kita dibungkus Dengan Kayak Kapsul Baru Baru Dimasukkan Lanfield Kategori Lanfield Lanfield Kategori Satu Lanfield Kategori Satu Tidak Menang Karena Sifatnya Tidak Terdegradasi Di alam Makanya Saya Mungkin Butuh Inovasi Bagaimana Mikroba Bisa menggunakan DDT Karena Kemical Content Kalau Yang Biodegradable Kayak Gas Ataupun Produk-produk Mikas Sangat mudah Mau crude oil Maupun light oil Benzene Toluene Metalene Ataupun Malah Produk-produk Industria Kayak Solven Ini mudah Kayak Fenol Itu sangat mudah Bisa digunakan Karena Dia akan Terdegradasi Secara Biologis Menggunakan Mikroba Kalau Ada juga Yang Persisten Degradasi Pasial Lama Sekali Apa Namanya Deregradasi Di Alam Jadi KPCB Dan Sebagian Macam Jadi Dua Metode Ini Biasanya Kalau Tidak Masuk Lentil Dengan Cara Enkapsulasi Atau Dibakar Dengan Teknologi Tinggi Contohnya Disemen Kiran Karena Kiran Itu adalah Teknologi Yang Cukup Tinggi Dimana Pembakaran Bisa Sampai Suhu 2000 Dengan Waktu Yang Cukup Panjang Sehingga Dia akan Terbakar Sehat Sempunah Dan Mekanisme Sudden Drop Untuk Suhnya Juga Cukup Sangat Teknologi Tinggi Di Semen Itu Dari 2000 Karena Kalau Proses Pembakaran Ada yang Namanya Dioxin Furan Dioxin Furan Bahan Kimia Terbentuk Dari Proses Pembakaran Yang Tidak Sempurna Dari Prekursor Yang Mengandung Vinylchlorine Di Limba Limba Dari Migas Mempunyai Potensi Menghasilkan Dioxin Furan Oleh Karena Itu Biasanya Limba Limba Yang Ini Bisa Dimanfaat PCB Adalah Adakah Klorin Maka Dia Menghasilkan Dioxin Furan Biasanya Dibakar Di Teknologi Yang Cukup Tinggi Semen Adalah Contoh Teknologi Tinggi Yang Bisa Mengolah Limba Limba Yang Dua Ini Dengan Teknologi Tinggi Tetapi Teknologi Sudden Drop Untuk Suhu Karena Dioxin Furan Terbentuk Daripada Suhu 200 Sampai Dengan 400 Dioxin Furan Jadi Dari Suhu 2000 Turun 1900 800 Terun Sampai 150 Ataupun 100 Itu Teknologi Cooling Cooling Water Menurutkan Suhu Secara Cepat Sehingga Tidak Terbentuk Dioxin Furan Biasanya Semen Yang Memanfaatkan Atau Mengolah Limba B3 Dikilen Dia Menganalisis Emisinya Untuk Dioxin Furan Karena Bicara Pencemaran Dari Akibat Emisinya Keluar Itu Bisa Saja Ke Tanah Atau Ke Lahan Dari Proses Ambien Dimana Udara Tersehat Terang Suatu Lokasi Nah Kalau Terus Menerus Akumulasi Nah Itulah Pencemaran Dari Emisi Udara Nah Persyaratan Yang Menjadi Sangat Penting Untuk Proses Bioremediasi Adalah Tadi Oksigen Pada Tingkat Residu 1 ppm Atau Lebih Jadi Karena Kita Menyidupkan Mikroorganisme Maka Oksigen Harus Dikontrol Jangan Jangan Sampai Mati Tadi Selain Oksigen Konsentrasi Bahan Pencemannya Dalam Konteks Pentrium Karbon Harus Dikontrol Kalau Di atas 15 Susah Dengan Proses Bioremediasi Mikroben Akan Mati Tadi Oksigen Tidak Masuk Dan Sebagian Lalu Nutrisi Organik Ini Dibutuhkan Tadi Untuk Mengembiarkan Butuh Nutrisi Butuh Makan Mikroorganismenya Dikasih Urea Untuk Penembang Biakan Lalu Ada Mikroba Dan Sutrat Yang Dikontrol Langsung Tara Tadi Mikroorganismenya Dengan Tadi Sutrat Tentan Itu Harus Kontak Jangan Sampai Tidak Kontak Tidak 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 Biologi Maka Pastikan Kontak Kenapa Kalau Biologi Dibulak Balik Diaduk Aduk Supaya Mikroorganismenya Itu Dia Bercampur Dengan Dengan Bahan Pencemarnya Sehingga Penggulainya Akan Lebih Sempurna Lalu Apa Namanya Kondisi Air Dalam Kondisi Air Asin Ataupun Tawar Juga Bisa Kondisi Lain Yang Pihak Suhu Salinitas Ataupun Tipe Kontaminannya Ini Menentukan Tadi Menentukan Apa Namanya Tadi Jenis Mikroorganismenya Dan Apa Namanya Metode Metode Yang Menentukan Nah Dalam Konteks Jenis Bioremediasi Itu Macem-macem Ada Yang Bio Augmentasi Penambahan Mikroba Secara Alami Kita Memanfaatkan Mikroba Yang Ada Di Alam Di Setelokasi Lalu Dikelola Tapi Pada Prinsipnya Bioremediasi Kalau Mencampur Tanpa Ada Pengadukan Yang Tidak Memasihkan Antara Su Tidak Mikroba Tidak Bercampur Maka Lupakan Proses Bioremediasi Karena Pada Bioremediasi Itu Perlu Dibolak-balik Diaduk Mikrobanya Bercampur Nah Lahan Dapat Keluar Dengan Mikrobata Tentu Untuk Konsentrasi Yang Tinggi Ya Ya Memang Nanti Ada Kendala-kendala Masalah Waktu Karena Bicara Pengurahan Itu Tidak Satu Hari Dua Hari Kayak Kita Membakar Dinsinerator Kayak Kita Mengolah Kelantil Masuk Beres Kalau Bioremediasi Enggak Kita Mengembang Biakan Apa Namanya Waktu Menjadi Konsiderasi Dalam Konteks Penyelesaian Kalau Di kami Pemulihan Ya Kan Kalau Memulihkan Lahan Kontaminasi Itu Ada Dokumen Perencanaannya Kami Evaluasi Metode Teknologinya Kalau Dia Pakai Bioremediasi Kan Dia Butuh Waktu 3 Sampai 6 Bulan Makanya Bisa Dilepkan Uji Coba Lepes Berapa Lama Butuhnya Nanti Bisa Juga Kadang Setahun Tergantung Tergantung Dari Konsentrasi Bahan Pencemannya Nanti Biaya Gangguan Waktu Itu Tetapi Itu Baya Gementasi Lalu Ada Biosimulation Menggunakan Penggunaan Mikroba Asli Dari Lokasi Tersebut Lalu Memodifikasi Lokasi Itu Untuk Memodifikasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Mikroba Asli Yang Sudah Ada Tapi Tergantung Dari Mikroba Aslinya Dan Bahan Organik Yang Diperlukan Yang Diperlukan Lalu Biasa Biaya Waktu Dan Yang Dikerjakan Biasanya Biayanya Lebih Kecil Waktunya Tergantung Dari Konsentrasinya Nah Disini Kita Menguji Mikroba Yang Sesuai Bisa Nah Bedanya Dengan Bio Agumentasi Kita Langsung Saja Kalau Disini Kita Memilah Jadi Mana Yang Pas Dengan Dengan Bahan Percemarnya Lalu Ada Biofanting Biofanting Adalah Mengolah Tanah Dengan Tadi Memasuk Oksigen Untuk Negara Pertemuan Mikroorganisma Biasanya Dipakai Sisi Panting Piping Untuk Tadi Mencimbulan Oksigen Kedalam Lokasi Terceman Lalu Ada Composting Nah Composting Ini Banyak Sekali Digunakan Nanti Disampur Dengan Agen Penggembur Bisa Pakai EM Bisa Pakai Biofilter Atau Lalu Ada Penang Mikroorganisme Lalu Dibulak Balik Dengan Mekan Composting Singa Udara Bisa Kena Udara Berkembang Biak Nah Sebenarnya Dengan Mekanisme Composting Juga Ada Diuntungkan Karena Dia Terbuka Dibulak Balik Mungkin Bisa Mendidest Juga Masalah Bau Dan Sebagai Macem Ada Juga Land Farming Land Farming Ini Adalah Mengadaptasi Teknik Pertanian Sebenarnya Secara Adicional Dengan Airasi Pembajakan Dibajak Sebenarnya Kalau Dalam Kacamata Saya Hampir Sama Masalah Teknologi Yang digunakan Saja Kalau Composting Dia Dengan Ada Agen Pengemburnya Kalau Dibulak Balik Kalau Land Flaming Dia Menggunakan Tadi Ada Oksigen Yang Masuk Juga Dengan Mekanisme Pembajakan Jadi Teknologi Yang Membedakan Sebenarnya Pada Prinsipnya Adalah Pengguna Mikroorganisme Ada Oksigen Ada Nutrisi That's it Tapi Tengah Bagaimana Mengakui Pengelolaannya Dengan Land Flaming Dengan Composting Tapi Tidak Juga Karakteristik Dari Bahan Pencemarnya Lebih Efisien Yang mana Composting Land Flaming Atau Boy Fanting Lagi-lagi Tergantung Boy Fanting Itu Biasanya Untuk Solfen Sifatnya Polatil Maka Lebih mudah Lalu Kalau kita Bandingkan Perbandingan Metode Barymediasi Dengan Metode Lainnya Ada Kita Bicara Metode Barymediasi Sudah Kita Sampaikan Atau Excavation Atau Ada Juga Low Temperature Thermal Atau Kita Bilang Apa Namanya Epopuration Dimana Dengan Proses Thermal Dipanaskan Di Tanah Digali Lalu SPB Itu Kan Mekanis Ini Stor Sin Ada Minyak Yang Terlihat Dari Di Air Itu Protes Masyarakat Kalau Bicara Air Tana Yang Terdampak Itu Ada Air Sparging Air Sparging Dimana Memasukkan Surfaktan Mikroorganisme Kedalam Tanah Nanti Airnya Disirkulasi Terbegitu Nanti Atau Dikeluarkan Dahulu Dilakukan Proses Penambahan Mikroorganisme Setelah Membunyai Ketentuan Dibalikkan Lagi Kedalam Air Tanah Jadi Tidak Dibuang Dibalikkan Lagi Kedalam Kedalam Tanah Teknologi Lebih Rigid Lebih Susah Dan Lebih Maha Karena Parameter Tidak hanya Benzen Tapi Ada Bitex Ada yang Turunan-turunan Lebih Rigid Yang Kepada Air Tanah Dan Mungkin Kita Parameternya Bisa Mereverse Kepada WHO Ataupun Kepada Kepelmen Terima Air Yang Dikonsumsi Oleh Manusia Sehingga Berapa Tolerable Untuk Di Impact Oleh Manusianya Diatur Itu Kalau Bicara Untuk Pemulihan Di Air Tanah Ada Keterbatasan Dalam Bayi Remediasi Yang Paling Utama Waktu Waktu Konsideran Kadang-kadang Mereka Mengajukan Perencanaan Kekami Cukup 6 Bulan Sesuatu Nggak Tersapai Karena Mikro Organismenya Nggak Cocok Nggak Pas Jadi Nggak Turun Turun TPH Nya Jadi Mikro Organismenya Sangat Penting Untuk Menguraikan Ban Pencemat Jadi Akan Menentukan Waktu Jadi Metodenya Mikro Organismenya Sangat Penting Untuk Menentukan Kapan Dia Selesai Karena Pemulihan Tidak Lama Ada Waktunya Lalu Tingkat Residu Kontaminan Ini Sangat Penting Dalam Proses Biremediasi Saya Katakan Kandungan TPH Di atas 15% Itu Sangat Sulit Biasanya Mati Mikro Organismenya Nah Dalam Konteks Tadi Penggunaan Mikro Organismenya Ada Juga Inkonsisten Itu Saya Katakan Udah Dicoba Nggak Efektif Mungkin Apakah Kurang Terus Dievaluasi Inkonsistensi Ini Banyak Kita Temukan Atau Biremediasi Juga Sekatakan Tadi Di awal Tidak Efisien Ataupun Efektif Untuk Tadi Apa Namanya Logam-logam Berat Ataupun DDT Ataupun Polyautomatic Hydrocarbon Nah Yang Misalnya Biasanya Bioremediasi Ditindak Lagi Dengan Tadi Dianjikan Dengan Piterimediasi Kadang-kadang Tidak Tercapai Tapi Di atas Baku Mutu Ya Tapi Tidak Terlalu Tinggi Nah Biasanya Ditindak Dengan Proses Piterimediasi Keunggulan Bioremediasi Adalah Satu Dia Karena Berbasis Biologis Maka Dia akan Mendektosivitas Kandungan B3 Ya Bukan Hanya Men-transport Tapi Menguraikan Sehingga Dia jauh Lebih aman Di alam Dan Kedua Adalah Tidak Terlalu Mengganggu Ekosistem Karena Dilakukan Contohnya Kayak Banyak Kasus-kasus Di Riau Kita Lakukan In-situ In-situ Remediation Jadi Dengan Menambahkan Mikroorganisme Balik Dikasih Apa Dikasih Nutrien Seperti itu Tetapi Kalau Misalkan Dia Pasti Tinggi Pasti Mekan Seperti Biayanya Jauh Lebih Murah Pastinya Apakah Di In-situ Kita Itu Akan Mengcutting Proses-proses Pengangkutan Karena Sebenarnya Biaya Pengawalan 5B3 Mahalnya Dimana Kalau Di Luar Jauh Dari Fasilitas Pengawalan 5B3 Maka Biasanya Ada Biaya Transportasi Itu Menjadi Bahaya Itu Menjadi Biaya Meningkat Oleh Karena Itu Kalau In-situ Remediation Cuma Hanya Membolak Balik Lalu Menambahkan Mikroorganisme Peres Seperti Itu Tinggal Dikontrol Berapa Waktunya Lalu Dapat Dikokan Di Lokasi Yang Tercemasi On-site Untuk Mengurangi Konsentrasi Pencemaran Menghilangkan Biaya Transportasi Nah Itu Adalah Konsep Birebediasi Yang Bagaimana Kita Implementasikannya Selama Ini Dalam Mengontrolnya Nah Dalam Konteks Perlaksanaannya Kami Pasti Kontrol Jadi Oh Dia Misalkan 6 Bulan Maka Di Tengah-tengah Proses Birebediasi Kita Melihat Apakah Ada Proses Perubahan Lalu Nanti Dianalisis Di lab Kita Lihat Ada Pengontrolan Dalam Konteks Tadi Bagaimana Mengontrol Proses Birebediasi Di Masa Pandemik Ini Saya Memang Membatasi Membatasi Apa Namanya Staff Ataupun Dari Kami Untuk Bisa Turun Kelapangan Terutama Pada Saat Pandemik Kasus-kasus Yang meningkat Nah Kami Biasanya Dilengkapi Dengan Alat-alat Yang Cukup Satisfy Untuk Bisa Memastikan Apa Namanya Kontaminan Berapa Logam Berat Bagaimana Kita Melakukan Pengawasan Pengontrolan Dengan Alat-alat Yang Cukup Memadai Biasanya Kalau Kita Tidak Mungkin Untuk Dalam Konteks Pandemi Ini Kita Tidak Mungkin Kelapangan Maka Tadi Sementara Pekerjaan Itu Beres Kita Mengawas Mengontrol Maka Tadi Kita Lakukan Live Monitoring Live Monitoring Dengan Menggunakan Drone Kita Punya Berapa Pesawat Drone Untuk Memastikan Mengawasi Mengawasi Dengan Drone Jadi Mengidentifikasi Tadi Melihat Mereka Melakukan Mengambil Sample Melakukan Pengambilan Remediasi Kita Lihat Satu Yang kedua Adalah Kita Punya Alat-alat Juga Jadi Saya Katakan Pengontrolan Pengawasan Itu Dengan Virtual Yang Menggunakan Kamera Ataupun Dengan Drone Sehingga Kita Bisa Lihat Secara Langsung Itu Sudah Kita Lakukan Dalam Kontes Pengawasan Pemantauan Lalu Ada Alat-alat Yang Kita Gunakan Dalam Kontes Mengontrol Lokasi Dan Alat-alat Alat-alat Kayak Sekarang Staff Turun Ke Cilacar Untuk Tadi Melihat Membawa Gas Tektor Untuk Memastikan Tidak Ada Pencemaran Dari Konsentrasi Bahan Pencemaran Tersebut Lalu Kita Punya Digital Anemometer Untuk Kecepatan Angin Itu Dibawa Semuanya Memastikan Kecepatan Angin Lalu Kita Punya Remscan Ini Ini Alat-alat Ini Bukan Alat-alat Yang Murah Makanya Kalau Di kantor Kenceng Sama Anak Untuk Maintenance Bicara Remscan Itu Hampir 3-5 Mil Ini Bicara Alat-alat Ini Bukan Alat-alat Yang Murah Ini Perlu Kontrol Dan Saya Pasti Memastikan Alat-alat Yang Berjalan Baik Remscan Remscan Itu Adalah Ini Untuk Menidentifik Kandungan Petrol Merdokarbon Karena Kasus Pencemaran Berbasis MIGAS Banyak Maka Kita Dioptimalkan Dengan Alat-alat Mengukur Direct Jadi Kayak Penjir Print Kita Kelapangan Membawa Alat Kita Masukkan Kita Analisis Keluar Nanti Analisis Petrol Merdokarbon Latai Panjang Di Tanah Ini Maya Mahal Harganya Lalu Ada juga SRF SRF Ini Adalah Alat Untuk Mengidentifikasi Kandungan Logam-logam Berat Di Tanah Jadi Kita Ambil Tanahnya Kita Masukkan Alatnya Terdeteksi Logam-logam Berat Apa saja Yang ada Di Dalam Tanah Tercemar Pencemar 5B3 Selain Itu Kita Punya Standar Air Tanah Yang Selalu Dibawa Apa Namanya Termasuk GPS Dan Apa Namanya Alat Komunikasi Satelit Karena Kalau Kita Bicara Kasus Yang Misalnya Di Rio Di Hutan Susah Komunikasi Kalau kita Pakai Handphone Maka Menggunakan Alat Komunikasi Satelit Sangat Mudah HT Termasuk Menentukan Koordinat Dengan Alat Apa Namanya GPS Ini adalah Bagaimana Kita Intervensi Dalam Konteks Pandemi Ini Untuk Mengontrol Apa Namanya Kegiatan Kemulihan Dengan Bioremediasi Ada Satu Kasus Di Rio Sana Ada Satu Perusahaan Nijas Mempunyai Dia punya Apa Namanya Apa Namanya Apa Namanya Bioremediasi Dia punya Site Untuk Soil Bioremediation Facilities Tapi Luas Sekali Tapi Dia Bawa Jadi Dia Pakai Jadi Gini Parameter Satu Satu Sampai Sepuluh Satu Sampai Tujuh Sampai Lima Dia Bisa Onset Remediation Jadi Di lokasi Tapi Lima Sampai Di bawah Lima Belas Kadang-kadang Sulit Atau Kadang-kadang Sulit Beberapa Perusahaan Punya Namanya Soil Bioremediation Facilities SBF Yang luasannya Nah itu bagaimana Mengontrolnya Saya gunakan Drone Untuk memastikan Benengah luasannya Karena luas sekali Luas sekali Itu Beberapa Lokasi Beberapa Pusaha memiliki Apa namanya Fasilitas Untuk Bioremediation Secara Masif Secara besar Tapi Itu Kelemahannya Adalah Kita Memindahkan Ada Transportasi Yang menjadi Masalah Dan Kalau sudah Memindahkan Limbah Dari Satu Lokasi Yang lain Maka Akan ada Apa Satu Adalah Mungkin Ceceran Dan segala Macamnya Ini Sangat Nah Tetapi Dengan Apa Namanya Inovasi Kedijakan Termasuk Teknologi Untuk Dilakukan In situ Onset Remediation Itu adalah Mengcutting Biaya Dalam konteks Pemulihan Jadi Biaya Pemulihan Dengan Remedia Bioremediasi Ini Jauh Lebih Murah Dibandingkan Kalau kita Pakai Renfri Ataupun Insinerasi Tetapi Juga Tidak Murah-murah Jadi Memang Mengontrolnya Maka Itu Tadi Menintervensi Proses-proses Yang bisa Kita Potong Tadi Onset Remediation Ini sangat Penting Dalam konteks Konsideri Biaya Demikian Kawan-kawan Yang bisa disampaikan Kalau ada pertanyaan Dengan senang hati Saya Akan menjawab Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Ibu Haroki Barusan Bu Nia Luntat Saya Mohon maaf Katanya Ada Gangguan Jaringan Jadi Saya Coba Sudah 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 Gangguan Gangguan Wifi Atau Gangguan Komputer Ini Alhamdulillah Sekarang Udah Baik Ininya Sambungannya Baik Ibu Haruki Terima kasih Leparannya Dari Para Mahasiswa Silahkan Juga Dari Para Peserta Disini Terlihat Ada Ibu Prof. Ratu Savitri Prof. Ujang Dari Fakultas Peternakan Dan Juga Dari Selain Dari Para Mahasiswa S1 Dan S2 Silahkan Para Mahasiswa Ada Yang Ingin Ditanyakan Dari Mahasiswa MBKM Silahkan Sam Danti Silahkan Atau Dari Para Mahasiswa S2 Fistrike Dari Regular Oh Disini Ada Pak Saifuddin Saifuddin Ini Mahasiswa Regular S2 Biologi Silahkan Pak Saifuddin On Camp Dari Cirebon Dari Dari Dinas Perikanan Dari Perikanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin Prof Mohon izin Ibu Saya Saya Saifuddin Bu Kebetulan Saya Dari Kementerian Kota Perikanan Bu Di Badan Karantina Ikan Serpon Bu Kebetulan Saya Sebagai Mahasiswa Bu Mahasiswa Biologi Pasca Sarjana Bu Terkait Karena Saya Kerjanya Di Kementerian Kelautan Bu Jadi Saya Mau Menanyakan Terkait Pencemaran Laut Bu Pencemaran Laut Itu kan Bu Di Indonesia Ini kan Lebih Dominan Disebabkan Oleh Limba Minyak Bu Seperti Kecelakahan Kapal Tengki Terus Kebocoran Atau Apa Namanya Minyak Kumpah Dari Askolorasi Minyak Seperti Kilang-kilang Minyak Di Balongan Bu Di Cilacap Kebetulan Saya Cerebon Dekat Dengan Balongan Bu Sehingga Ini Menimbulkan Perusakan Ekosistem Juta Laut Seperti Menurunnya Sumber Dajah Ikan Bu Jadi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Laut Itu Semakin Berkurang Setiap Tahun Bu Produksinya Pertanyaan Saya Bu Untuk Mengantisipasi Mendegradasi Tumpahan Minyak Ini Bu Jenis Spesies Bakteri Seperti Apa Yang efektif Dan efisien Dalam Mendegradasi Tumpahan Minyak Itu Yang pertama Yang kedua Apakah Pemanfaatan Atau Penggunaan Spesies Bakteri Yang Mendegradasi Minyak Ini Akan Berdampak Kepada Sintasan Atau Mortalitas Dari Sumber Daya Ikan Terus Yang ketiga Saya Terkait Budidaya Air Tawar Budidaya Air Tawar Ini Dicerbon Banyak Sepali Tamak Tamak Ikan Seperti Kanila Ikan Mas Ikan Air Tawar Cuma Ada Permasalahan Terkait Limbah Sisa Pakan Ikan Atau Limbah Veses Ikan Bu Nah Jenis Pertanyaan Saya Bu Jenis Remediasi Apa Yang dapat Yang tepat Untuk Diaplikasikan Dalam Dalam Pemanfaatan Limbah Ikan Yang dihasilkan oleh Sisa Pakan Ikan Atau Sisa Veses Karena Di biologi Sendiri Ada Beberapa Prinsip Ada yang Recycle Ada yang Reuse Kalau bisa Jenis Bioremediasinya Itu yang Menghasilkan Zero West Itu saja Pertanyaan dari saya Mohon izin Ibu Bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Waalaikum Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Langsung jawab ya Prof Baik ya Satu adalah Apa namanya Memang Kalau Untuk Penanggulangan Kan Kasus Ini kan banyak Sekali ya Mungkin Pak Sefudin Nangan Yang balongan Juga ya Jadi Kasus Tumpahan Minyak I Laut Ini Semakin Marah Satu Karena Tadi Gagalnya Teknologi Kalau yang Di Kerawang Itu Gagalnya Teknologi Aja Cracking Kedua Ada juga Masalah Dengan Kebocoran Pak Yang berlambat Kepada keluar Nah Tadi Emang Kemulihan Tadi kan Bisa Ditegan Kalau di laut Kan Secepat Mungkin Diambil Dengan Cara Tadi Masuk Olegum Menggunakan Surfactan Ataupun Skimer Untuk Mengambil Minyak Minyak Di laut Tapi Ada yang Terbawa Arus Tadi Pantai Pesisir Ke Mangrove Mangrove Berdampak Kalau Baca Pantai Pesisir Nanti Ada Tambah Ikan Yang Terdampak Tambah Udang Tambah Garam Itu Nanti Pastinya Pastikan Dulu Kalau Kasus Yang Balongan Kasus Yang Balongan Dari Emisi udara Bapak Bapak Berarti Ada Ikan Ketumbuhan Ikannya Ketumbuhan Ikannya Tidak Bagus Sebagai Maksimnya Itu yang Pastinya Pastikan Apakah Memang Ikan Tersebut Terekspos Terekspor Terpajan Dari Emisi Yang Ada di udara Tersebut Dari udara Pemakan Tersebut Itu Yang Pastikan Maka Tadi Kalau Saya Contohnya Gini Kasus Yang Baru Terjadi Yang Di Lampung Tumpah Minyak Itu Ada Ada Ikan Burung Mati Burung Camar Mati Terus Lobster Mati Tinggal Dianalisis Saja Itunya Si Binatang Hewannya Lakukan Analisis secara Biologi Di Laboratorium Apa Kematikan Apa Lakukan Penjir Printes Penjir Printes Sangat Penting Untuk Mertahui Apakah Benar Pencembarannya Itu Nah Kalau Tadi Bilang Tambah Ikannya Tidak Betul Itu Pastikan Dulu Apakah Karena Ini Tapi Kalau Yang Di Balongan Sudah Kita Lakukan Masih Berproses Lakukan Analisis Udara Ambien Dan Emisi Segala Macem Sudah Lakukan Tapi Yang Bicara Apakah Ikan Kena Debu Kena Abu Partikulatnya Ataupun Pastikan Analisis Nah Bicara Bakteri Kemulihan Ya Pak Ya Baik Di tanah Ataupun Di Nanti Medianya Lagi-lagi Saya Sampaikan Bahwa Bakteri Itu Itu Harus Dipastikan Ya Harus Dipastikan Secara Apa Namanya Tadi Katakan Dilihat Dari Arafan Lokal Pakai Bakteri Ada Di Lokasi Tersebut Sehingga Untuk Memudahkan Memudahkan Apa Proses Apa Namanya Proses Pengurahian Tadi Kan Ada Yang Juga Bio Agmentasi Dengan Ada Di Lokal Ya Nah Makanya Macem-macem Pak Ada Juga Mengembangkan Bakteri Yang Efektif Ya Dengan Caya Tadi Apakah Beberapa Kawan-kawan Saya Melakukan Tadi Mengambilkan Tadi Apa Namanya Mikroba Mikroba Dari Apakah Cangkang Kulit Dan Sebagai Macemnya Kayu Dari Hewan Itu Bisa Cajang Beberapa Penelitian Juga Ada Melakukan Bagaimana Mengambilkan Dari Apa Namanya Mikroorganisme Yang Dibuat Jadi Kalau Bicara Efektifitas Tidak Bisa Ini Bagus Untuk Ini Tapi Kita Menggunakan Bakteri Bakteri Yang Ada Di Lokal Ya Dan Bisa Juga Diciptakan Ya Diciptakan Jadi Pengembangan Dari Apa Tadi Dari Apa Mikroba Yang Ada Di Alam Dikenambiakan Di Dalam Sektor Pengembangan Dalam Konteks Research IPB Ataupun Teman-teman IPB Tapi Banyak Sekali Pak Mikroorganisme Yang Baik Dipatkan Untuk Biar Remediation Ya Kayak Alkaligenes Identificans Ya Namanya Susah Ini Ini Makanan Sehari-hari Apa Namanya Prof Nih Banyak Sekali Sudah Banyak Ada Ada Artobacter Globiform Ya Banyak Sekali Atau Basilus Megatherium Banyak Sekali Tetapi Bakteri Ini Nggak Bisa Dijaksifikasi Untuk Ini Untuk Ini Enggak Harus Diuji Cobakan Dulu Makanya Bicara Biorimediasi Itu Diuji Coba Dulu Baru Oh Ini Cocok Lalu Cocok Bagaimana Pengembiakannya Ya Seperti itu Tergantung Lagi Juga Dari Apa Namanya Apa Jenis Kompaminan Atau Pencemarnya Ya Nah Dalam Pertanyaan yang kedua Spesies Bakteri Yang Berdampak Kepada Metabolitis Ikan Ya Sebenarnya Tidak Juga Tadi Saya Katakan Bahwa Ini Mikro Organisme Yang Ada Di Alam Yang Dikembiakan Untuk Tadi Untuk Mendigest Apa Namanya Polutannya Ya Kalau Di Kalau Di Apa Di Tanah Dia Pakai Tadi Mikro Saya Bilang Tadi Banyak Kalau Bapak Kalau Berdampak Kepada Metabolisme Ikan Tadi Saya Katakan Harus Dipaksikan Dulu Karena Ini Mikroorganisme Yang Ada Di Alam Yang Tidak Mengganggu Kita Tidak Merubah Mekanisme Yang Ada Tapi Memasukkan Mekanisme Ataupun Mengembang Mikroorganisme Yang Ada Di Alam Untuk Mengurai Karena Mikroorganisme Itu Sebagai Pengurai Sama Kalau Kita Ambil Contoh Kenaman Ditor Mediasi Kenapa Pakai Tanaman Karena Tanaman Mempunyai Daya Serap Melalui Mekanisme Akar Akar Masuk Ke Batang Masuk Ke Ranting Sampai Ke Buah Ada Akumulated Proses Di Buah Tetapi Prosesnya Di Akar Ada Mikro Yang Hidup Yang Mendigest Hanya Yang Tidak Bisa Di Urai Tadi Logam Logam Merak DDT Yang Akumulasi Tapi Yang Bisa Di Urai Dalam Tadi Mikroorganisme Yang Hidup Di Akar Kalau Ada Yang Terdampak Itu Kajian Mikroorganisme Yang Sudah Dikembangkan Di Indonesia Itu Banyak Sekali Yang Banyak Dipakai Untuk Jadi Kita Tidak Pernah Menimpor Mikroorganisme Dari Luar Tidak Dibolehkan Secara Kode Etik Secara Keilmuan Karena Bisa Menjadi Wabah Ambil Contoh Virus COVID-19 Itu Masuknya Orang Dari Satu Orang Mewabah Nah Itu Dalam Mewabah Tidak Dibolehkan Lalu Tentang Apa Tadi Tambah Ikan Apa Bicara Tambah Ikan Kan Lagi-lagi Itu Itu Yang Menjadi Konsensis Sebenarnya Konteks Pencemaran Tanah Apa Air Jadi Air Itu Yang Saya Berpikir Harusnya Bapak Mungkin Itu Pak Bagus Banget Potensi Pencemaran Dari Tambah Ikan Karena Tambah Ikan Itu Memberikan Makanan Secara Rutin Secara Rutin Atau Kedua Kadang-kadang Dia Memberikan Juga Enzim Untuk Mengembang Di Ikan Bapak Beli Paham Apakah Ada Tengah Dilihat Bagaimana Perubahan Ekosistem Ditambah Tersebut Sangat Bagus Tapi Dalam Konteks Pencemaran Ada Potensi Pencemaran Tergantung Dari Pakan Yang Dipakai Apa Itu Yang Dikaji Lebih Jauh Dalam Konteks Tadi Ada Penggunaan Kulit 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 Kudang Kulit 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 Kepiting Itu kan dia mempunyai Dia ada Kandungan-kandungan Bio-kemikalnya Yang bisa mengurai Menguraikan Air menjadi lebih baik Saya pernah baca Ada mahasiswa Dia pernah melakukan penelitian Dari kulit 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 Kepiting Ataupun Kerang Ataupun Kepiting Ataupun Udang Itu bisa dimanfaatkan Atau Menutup Air Apa Bu Apa Hiting Ada Hiting Itu ya Pak Zepudin Ini Topiknya bagus Untuk penelitian Bapak Sesuai dengan Kalian Bapak Untuk yang tambak Terima kasih Saya penelitiannya Terkait itu Ya Keren Saya Nunggu Pak hasilnya Kalau ada Saya pengen baca Siap Penuhun Bu Assalamualaikum Salam Salam Silahkan Saudara Rena Waktunya Tinggal Sepuluh Menit Lagi Oh iya Bu Terima kasih Atas Waktunya Ibu Haruki Saya mau bertanya Apabila Tadi kan Salah satu Hambatan Dalam Bioremediasi Bioremediasi Itu Soal Waktu Karena Lama Seperti Misalnya Di Belitung Yang sudah habis Tambangnya Terus Menjadi Tempat wisata Atau ekowisata Apakah Dari Kementerian Lingkungan Hidup Itu Memiliki SOP Yang Seperti Misalnya Kalau sudah Dicoba Selama 6 bulan Tidak Menemukan Mikroorganisme Yang bagus Untuk Dalam Pemulihan Limba Itu Kemudian Dicoba Lagi Untuk Percobaan Yang kedua Ternyata Percobaan Kedua Gagal Lagi Belum Menemukan Kemudian Yang ketiga Keempat Kelima Nah Itu Sampai Berapa Kali Percobaan Atau Misalnya Memang Ada SOP Tersendiri Dalam Melakukan Percobaannya Itu Mungkin Seperti Itu Saja Terima kasih Sebelumnya Terima kasih Mbak Rena Kalau bicara Tambang Jadi Kalau Ditambang Sebenarnya Gini Mekanisme Pada saat Dia menambang Dia ada Komitmen Harus melakukan Reklamasi Ataupun Melakukan Proses Stribolisasi Ada konsep Mengembalikan Ke kondisi Semula Sebenarnya Ada Insurance Insurance Fee Yang ditaruhkan Di budgeting Untuk Melakukan Itu Cuman Itu Pertanyaan Saya Kenapa Itu Tertinggal Kemana Uangnya Sebagian Macemnya Sehingga Meninggalkan Kolong-kolong Nah Isinya Kolong Kolong-kolong Cantik Tapi Berbahaya Nah Ada Teknologi Kalau Ditambang Batu Namanya Pafnaf Karena Kenapa Dia Asam Jadi Tambang Memang Tambang Lebih suka Tanah-tanah Yang memang Asam Yang Terbuka Kalau Terbuka Apada Air Masuk Aman Sebenarnya Tidak ada Masalah Secara Alamnya Dia memang Kondisinya Asam Tidak ada Masalah Itu Pemberian Dari Allah Kenapa Menjadi Berbahaya Karena Tidak Ditutup Kembali Air Masuk Air Kontakt Asam Jadi Air Asam Tambang Itulah Konsepnya Sebenarnya Karena DPH Sangat Rendah Karena Mahasiswa saya Melakukan Penelitian Dengan Menggunakan Pitoremediasi Dengan Eseng Gondok Tanaman Air Efisien Tapi Memberapa Banyak Karena Sifatnya Pitoremediasi Menyerap Menyerap Logam-logam Berat Eseng Gondok Jadi Masalah Karena Ada Kontamina Itu Masalah Satu Yang kedua Adalah Dalam Konteks Tadi Mengembalikan Batubara Karena Batubara PH-nya Cukup Basah Kembalikan Ke Tambang Untuk Menetralisir Airasan Tambang Bagaimana Menetralisir PH-nya Di luar Dari Logam-logam Nah Kalau Yang Tadi Saya Bilang Itu Perlu Effort Yang Banyak Yang Budget Panjang Dalam Konteks Tadi Kalau Pemulihan Tidak Selesai Waktunya Karena Konsilernya Ada Waktu Tadi Kami Dalam Lokal Pemulihan Ada Timeline Ada Batas Waktu Dia Tidak Bisa Extend Extend Terus Tidak Ada Titik Kultimatum Dimana Dia Tidak Menuruskan Jadi Dia Memilih Contohnya Gini Kalau Lahan 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 Minyak 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 Bumi Total Pet Mediatas 15 Misalkan 20 Itu Sangat Tidak Mungkin Pake Bermediasi Ini Prof Ini Pak Suriana Pasti Paham Tidak Di Bawah 15 Dia Pake Mikroorganisme Juga Dilihat Efektivitasnya Ada Segitu Banyak Mikroorganisme Yang Di Indonesia Dikembangkan Untuk Proses Biorimediasi Berapa Efektivitasnya Kalau Dia Gak Bisa Ada Timeline Karena Kalau Didiamkan Begitu Saja Akan Terus Tercemas Tercemas Sampai Ke Air Tanah Maka Kami Penyertai Kalau Memang 6 Bulan Gak Bisa Kasih Extensi Lagi Extensi Lagi Paling Lama Satu Tahun Gak Bisa Dig Enfield Diangkat Kirim Ke BK3 Karena Pada Prisiknya Saya Menjamin Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih Jadi Kalau Lama Lama Tadi Tanah Dan Tercemas Jadi Ada Batas Timeline Baik Terima Kasih Terima Kasih Ini Dari Mahasiswa MBKM Ijin Bertanya Tentang Itu Bu Di Muara Angke Karena Parasitamol Ya Parasitamol Ini Mahasiswa MBKM Dari Jakarta Kebetulan MBKM Di Unpad Oke Saya jawab Ya Bu Jadi Masalah Parasitamol Jadi Ini Kan Ada Air Itu Untuk Kualitas Ada Baku Mutunya Baku Mutu Air Gantung Jadi Kelas Air Nah Laut Juga Begitu Ada Baku Mutu Air Laut Dalam Konteks Tadi Itu Menentukan Baku Mutu Ada Scientific Basenya Menentukan Parameter Matematik Ada Scientific Basenya Ada Namanya Emerging Polutan Jadi Polutan Yang penting Tapi Belum Analisis Kajian Parasitamol Kasusnya Memang Ada Case Jadi Ada Seorang Peneliti BRIN Yang Sekolah S3 Di UK Dia No Qualities Nya Ditemukan Parasitamol Kalau kita baca Referensi Parasitamol Ditemukan Di beberapa Negara Kenapa Menjadi Panik Karena Tadi Ada Media Sosial Yang Membuat Ini Menjadi Heboh Jakarta Parasitamol Ditambah Lagi Bahwa Parasitamol Digunakan Pada Saat Pandemik Ini Kalau Kita Divaksin Kita Kasih Parasitamol Parasitamol Obat Panas Obat Antisakit Obat Seperti Kita Ngilangin Karena Nyeri Ataupun Panas Nah Dari Hasil Temuannya Si Peneliti Tersebut Dari Empat Lokus Ada Dua Di Muara Angke Sama Ancop Yang Terlihat Relatis Tinggi Satu Tidak Ada Baku Mutunya Kita WHO Tidak Mengatur WHO Tidak Mengatur Untuk Prasitamol Belum Belum Mengatur Saya Lihat Apa Namanya Untuk Kemenkes Belum Apa Namanya Ada Aturan Bagaimana Tolerable Dari Inteknya Berapa Belum Ada Seperti Itu Tetapi Ada Beberapa Negara Melakukan Analisis Tentang Parasitamol Di Air Memang Ada Di Amerika Latins Ada Satu Memang Tapi Memang Belum Ada Jadi Emerging Polutan Polutan Yang Menjadi Konsen Untuk Dilihat Kembali Dan Kalau Dikatakan Apakah Tercemar Belum Bisa Dalam Konteks Pencemaran Itu Kan Kita Lihat Berapa Konsentrasinya Apakah Terdampak Memang Kajian Mereka Ada Katanya Masel Kerang Itu Mutagenik Saya Belang Itu Butuh Waktu Sangat Banyak Saya Belajar Di Waktu Terhadap Mutagenik Itu Butuh Waktu Yang Sangat Lama Untuk Akumulasi Bayo Akumulasi Di Jepang Ada Referensi Di Waktu Berampak Terhadap Mutagenik Dari Tadinya Perempuan Jadi Betina Jadi Jantang Tapi Prosesnya Lama Ini Sementara Bola Diketahui Jadi Kita Kata Memang Ada Disitu Dan Kita Lihat Apa Satu Indikasinya Bagaimana Untuk Memastikan Melihat Pola 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 Sekitar Ternyata Di Mauna Angke Itu Sistem Apa Namanya Perumahannya Perumahan Orang Yang Sistem Sanitas Nggak Bagus Karena Ternyata Dalam Konteks Absorpsi Ataupun Pengurayan Di Dalam Tubuh Parasitama 95% Terserap 5% Keluar 5% Keluar Tadi Kelingkungan Menalui apa Tadi Air seni Dan sebagainya Nah Dengan pola Sanitasi Yang kurang Baik Dengan pola Konsumsi Orang Minum Obat 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 Jual Bebas Jadi Itu bisa menentukan Memastikan Bahwa Apa namanya Proses migrasi Dari mana Apakah dari rumah tangga Tapi terus dilakukan Lebih lanjut lagi Kedua Terus saja DLH Provinsi Jakarta Menemukan Ada Perusahaan yang Membuang Lima pas Ketamol Ya Direct Tanpa diolah Nah inilah Saya bilang Itu mungkin saja Tetapi Dalam kontes Tadi Satu lokasi Tinggi Tadi Apakah Dari proses Sanitasi Yang terbuang Atau Sektor Farmasi Yang membuang Secara langsung Tanpa diolah Nah Bicara Pencemaran Kan bisa Bicara langsung Tadi Akumulasinya Berapa lokasi Kalau hanya Dua lokus Ya apakah Bisa Ketamol Pencemar Tidak Terus Parameter Indikatornya Apa Harus ada Before and After Untuk menentukan Pencemar Nah Pas Taman ini Memang menjadi Concern Bahwa Tadi Untuk melihat Pola Pola Konsumsi Pola Pengelolaan Limbahnya Ini sangat penting Penelitian itu dilakukan Sebelum Pandemik 2019 kebelawah Jadi gak bisa dikatakan Bahwa Pencemaran itu Karena Pandemik Gak bisa Gak ada korelasi Positifnya Karena penelitian Tahun 2019 Jadi kemungkinan Dari proses Orang mengkonsumsi Sanitasi kurang baik Atau Industri yang membuang Air Limbahnya Langsung Tanpa ada pengolahan Begitu Prof Ya Terima kasih Saudara Saudara Agung Sebenarnya ini Waktunya Sudah habis Sudah habis Sedangkali Nanti kita diskusi Di kelas saja Tapi Yang ingin Ditanyakan oleh Saudara Agung Adalah Kalau misalnya Vito Remediasi ini Sudah dilakukan Untuk menyerap Logam berat Nah Treatment selanjutnya Seperti apa Agar tidak kembali Mencemari lingkungan Nah Ini ketanyaan bagus ya Jadi Vito sampai kapan Sebenarnya Jadi ya Sebenarnya Tergantung dari Tanamannya Ya kan ada Kalau itu ada Turbut vertifer Ada tanaman keras Mungkin juga Kalau di air ecenggono Bisa dipakai Untuk Vito Remediasi Di water base Nah Vito Remediasi ini Kalau di Migas Digunakan Pasca Bioremediasi Yang tidak tercapai Karena susah nih Sudah waktu 6 bulan Extend 3 bulan Masih mainnya di 0,5 Di atas 0,1 Di bawah 0,5 Susah gitu kan Akhirnya ditendam Dengan Vito Remediasi Tanamannya pun akan ditentukan Tanaman apa Itu pun perlu ya Perlu memilih Tanaman yang ini ya Nah tadi saya katakan Beberapa case Kalau pakai tanaman keras ya Forever ya Seterus kan Kalau di hutan Nah ada kasus Kalau yang vertifer Kan dia harus dipanen Vertifernya Karena kan dia akan Akar yang panjang Nanti nepetifernya Seperti 5,2,3 Nah kalau kasus Susah yang di hutan Kita akan menanganin Di hutan konservasi ya Hutan konservasi Kita gak mungkin Menebang hutan Gak boleh kan Nanti dimaris Sama Senggungan hidup ya Sama bos saya Jadi kita bagaimana Memaknai tadi Mekanisme bioremediasinya Kita tidak mengganggu Tanaman di atas Karena memotong Satu ganti satu Memotong banyak Seperti itu kan Itu proses Maka tadi proses bioremediasinya Ditengduk dengan Pertemidiasi Nah jadi tanaman-tanaman Yang ada di hutan Yang tidak konsumtif Ya itu Seterusnya Tapi target capaian Adalah 0,5 0,5 Dilanjutkan dengan Pertemidiasi Seberapa lama Pertemidiasi yang Tergantung dari tanaman Yang digunakannya Dan ekosistemnya Kalau di ekosistem hutan Ya tidak Tapi untuk Pertemidiasi Pasti tidak boleh Tanaman konsumtif Tanaman yang Non konsumtif Gitu ya Prof Ya saya setuju Sekali dengan Tidak menggunakan Tanaman konsumsi Yang itu Yang harusnya Yang Fast growing Trees Dan kemudian Harus Sustainable Gitu ya Ya Terima kasih banyak Pencerahannya Ibu Dr. Haruki Sebelum kita tutup Pak Suryana Silahkan Akan memberikan Sertifikat Ya untuk Bu Haruki Terima kasih Dari Silahkan Pak Suryana Ya Ya Tuan Prof Ya Bu Haruki Barangkali Tidak banyak Yang Bisa 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 dimilikan Pada Ibu Mudah-mudahan Sertifikat ini Sebagai Hal yang Luar biasa Yang terus dikenal Insya Allah Insya Allah Menyukitkan anak saya Juga ya Terima kasih Berikan Pertamaian Pastor Untuk anak-anak Betul Ini hanya Saya peliharkan saja Dulu ya Saya simpul Ya nanti Kirim Ya Kalau bisa yang Tahun lalu Dikirim juga ya Prof ya Biar nanti Saya simpul Kan berkirim Alhamdulillah Terima kasih banyak Nah ini Tahun lalu sudah dikirim Tahun lalu sudah dikirim Sudah dikirim ya Bu ya Saya lupa Ya Terima kasih banyak Apresiasinya Kita foto dulu Pak Pak Suryana Pak Suryana Pak Heri ada Silahkan Pak Heri Ya baik Mangga Bapak Ibu Ini mungkin Karena ada Besertanya Sampai Dua slide Nanti akan saya foto dua kali Mangga untuk On Camp Semuanya On Camp Nah ini kantor Departemen Biologi Unpah nih Yang pertama untuk slide pertama dulu Sebentar Sebentar Ya bentuk slide kedua Ya Sudah selesai Sudah selesai Ya Terima kasih Bu Haruki Sampai ketemu Harusnya Luring Offline Ya Dan Ya Ya Mudah-mudahan Nanti kalau ada penelitian-penelitian Akan Menghubung Bangga Bangga Senang hati saya Boleh Ya Boleh-boleh Terima kasih Maaf Ya Sami-sami Hatur Pak Suryana Makasih Bapak Ibu Ijin pamit Suryana Sama Bapak 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 Bap